Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serba mater oke teman-teman di video kali ini saya ada realme narzo 20 ya yang yang disini kondisinya itu HP stak ya di recovery mode seperti ini ya teman-teman jadi setiap HP nyala itu keluar tulisan recovery mode ini di bawah ya di pojok kiri bawah ya ini HP sudah saya bongkar ya teman-teman saya cek untuk fleksibel powernya dulu siapa tahu yang bermasalah ada pada fleksibel power ya ini saya sudah bongkar untuk backdoor dan penutup mesinnya tapi mesin masih segel ya guys Oke saya coba cas dulu ini karena baterainya habis ya setiap HP nyala itu keluar recovery mode ya teman-teman ya padahal di sini belum pencet tombol apapun Oke saya matikan lagi cabut baterai saya coba colok cas dan pencet volume volume up ya volume atas coba mau apa-apa ini ya kok enggak mau nyala guys tuh malah nggak nyala ini saya cabut baterai lagi saya coba nyalakan ya saya coba tekan tombol powernya yakni nyala ya masih tetap sama ya guys ini keluar notifikasi recovery mode ini sepertinya yang bermasalah bukan pada fleksibel on off nya ya teman-teman ya sepertinya ini yang bermasalah bukan pada fleksibel fleksibel power dan fleksibel full up down nya ini sepertinya ada komponen di mesin yang short ya Hai ke saya coba buka Oh ini masuk ya di recovery mode ini ini masuk di recovery mode ini ya saya coba Hai ini untuk Hai tombol call up dan fold down nya berfungsi ya tapi ko Oh mungkin tadi lagi normal ya teman-teman Hai mis ya Oke jadi ini yang bermasalah pada jalur fold down nya ya oke saya coba coba Hai tuh 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 ya 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 fold down nya itu Oh iya tip Hai kadang ya jadi grandet grandet ya ngadat Hai oke Hai sekarang saya mau coba kita Hai cek untuk jalurnya ini 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 untuk konektor ke fleksibel ya guys konektor yang ke fold down ya jadi ini ada empat untuk fold down full up power dan ground ya teman-teman ini untuk fold down nya mana ini oke oke ya 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 disini ini saya sudah saya sudah sopek di bagian kaleng penutup ya teman-teman di bagian kaleng penutup sebelah kiri ya jadi saya sudah sudah cek untuk jalur jalur fold down nya ini ya ini jalur fold down itu saya cari dulu untuk jalurnya ini ya ini untuk jalur fold down nya kita cari di bagian yang penutup kaleng nya sudah saya tidak roekin ya ya ini sepertinya ada R ini ya ini R nya ini sepertinya tidak beres ya oke saya coba untuk lepas dulu R ini ya ya jadi saya tadi lihat di skema pragmafic ya cuma di sana adanya itu narso 30 dan untuk narso 20 itu jalur fold up dan fold down nya terbalik ya teman-teman kalau teman-teman ada yang menemukan kasus seperti ini ya jadi untuk jalur fold up dan fold down nya itu terbalik dengan jalur fold up fold down nya punya narso 20 ya di sini Alhamdulillah ya HP sudah bisa nyala ini dan tidak keluar untuk recovery mode nya tapi ini untuk fold down nya tidak berfungsi ya teman-teman karena mungkin tadi efek dari R yang saya cabut oke di sini saya akan coba untuk ambil R dari R dari bangkai Redmi 4A ya saya enggak tahu nilainya berapa ya tapi saya hanya kira-kira yang bentuknya besar kecilnya itu hampir sama ya ini ini ada di atas IC jalur IC WTR ya teman-teman ini di bangkai Redmi 4A ini saya akan coba untuk gunakan R cabutan ini ya di bagian atas IC WTR ya Bismillahirrohmanirrohim semoga cocok semoga support ya oke sudah terlepas untuk R penggantinya sekarang saya coba pasang R nya ini ya ini kecil banget ini oke saya coba pasang sepertinya sih sama ya ukurannya ya tapi nilainya enggak tahu ya oke sudah terpasang ya oke saya bersihkan dulu Bismillahirrohmanirrohim saya coba tes nyalakan ya apakah ada perubahan ya di sini untuk nyala awalnya tidak keluar recovery mode ya teman-teman Alhamdulillah HP sudah nyala dan ya Alhamdulillah guys untuk fold down nya sudah berfungsi ya Alhamdulillah ya di sini untuk kasus asus realmi narzo 20 stuck di stuck di logo realmi ya tapi keluar tulisan recovery mode berhasil ya Alhamdulillah terpecahkan jadi yang bermasalah pada jalur fold down nya ini ada R yang short mungkin ya ini untuk area yang tadi saya kerwekin ya ini untuk video pelepasan kaleng nya ini mohon maaf tadi tidak saya rekam ya karena jebule HP ini mati gas baterai nya habis aduh payah ya tapi intinya ini yang bermasalah pada jalur fold down ya teman-teman ini untuk realmi narzo 20 itu fold down fold up nya terbalik dengan realmi narzo 30 ya teman-teman siapa tahu teman-teman nanti ada yang menemukan kasus seperti ini ya Alhamdulillah ya di sini untuk kasus realmi narzo 20 stuck di recovery mode ke down ya Alhamdulillah bisa selesai dengan normal terima kasih yang sudah menonton video saya ya semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih